Bencana langsor menimpa permukiman warga di Perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin Siang kemarin. Demi menyelamatkan diri, warga turun ke tempat yang lebih rendah. Sejumlah warga terluka dan satu orang tewas akibat kejadian ini. Suara kentungan dan sirine kontak membuat warga Perbukitan Menoreh, Dusun Pelampang, Satu Kulon Progo, Yogyakarta panik. Kentungan dan sirine yang berbunyi Senin Siang itu merupakan tanda peringatan dini terjadinya bencana tanah longsor. Berbondong-bondong, warga segala usia berlari ke tempat yang aman untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga terluka berat dan meninggal dunia akibat bencana tanah longsor. Gunakan alat seadanya, warga dan petugas mengevakuasi warga yang terluka. Mobil ambulans dan relawan yang berdatangan juga langsung membantu korban. Bukan kejadian sebenarnya, ini adalah adegan simulasi tanggap darurat bencana tanah longsor. Simulasi digelar warga bersama relawan dan badan penanggulangan bencana daerah Kulon Progo. Bukan tanpa alasan, bila musim hujan tiba, desa Kalirejo kerap tertimpa tanah longsor. Simulasi digelar agar warga siap dalam menghadapi bencana. Memang daerah Kalirejo khususnya itu adalah daerah pegungan dan cukup banyak tanah-tanah yang sering terjadi musibah longsor. Dari data BPBD Kabupaten Kulon Progo, potensi bencana tanah longsor tertinggi di perbukitan Menoreh terjadi di desa Kalirejo. Bencana juga selalu memakan korban jiwa. Dari 740 titik rawan longsor di perbukitan Menoreh, terdata 548 titik longsor merupakan kawasan permukiman warga. Menyiapkan masyarakat, bagaimana masyarakat melakukan evakuasi apabila terjadi bahaya ancaman longsor. Maka kali ini masyarakat kita latih, mulai satu, mengenali medan, mengenali lokasi. Yang kedua, belajar melakukan evakuasi. Yang ketiga, melakukan antisipasi apabila terjadi longsor, apa yang harus dilakukan. Tak hanya penanganan pasca bencana, petugas juga peragakan penanganan kejahatan yang sering timbul saat bencana.